Hai guys, mana nih buat kalian yang sedang mencari game offline dan gratis untuk dimainkan? Nah kebetulan di video kali ini kami akan membagikan game yang cukup seru untuk dicoba loh Yaps, gamenya Yanis Spider-Man Wilds Mirrorless Game PSP adalah sebuah game yang cukup seru untuk dimainkan Serta nuansa permainannya mungkin akan membawa kalian bernostalgia kembali di masa-masa game konsol jaman dulu Eits, sekarang kalian tak perlu perangkat itu lagi loh guys Yaps, karena game ini bisa dimainkan dengan menggunakan bantuan emulator VVSS VV Yang bisa diunduh baik melalui Flash Store maupun link download yang kami sediakan Nah kalian stay terus, karena di video ini kami akan membahas gamenya dengan lengkap plus tutorial pemasangannya juga Supaya kalian bisa memainkan game ini dengan mudah, oke? Nah guys, buat kalian yang ingin memainkan gamenya, kalian bisa langsung mengikuti tutorialnya ya Tapi sebelum mengikuti tutorialnya, pastikan kalian telah mendownload gamenya terlebih dahulu Supaya langkah demi langkahnya bisa kalian ikuti dengan cukup jelas Ya sudah, kita masuk ke tutorialnya Yang pertama, kalian harus mendownload aplikasi ZR Shipper terlebih dahulu sebelum melakukan pengestirkan file di perangkat kalian Oh iya guys, disini kami menyediakan 3 link yang bisa dipilih mulai dari Mediafire, Google Drive, dan juga Mega Jadi, kalian bisa membeli sesukanya yang pasti aman dan tanpa sortener link Setelah itu, kalian bisa langsung membuka ZR Shipper dan buka folder di mana file yang sudah kalian download tadi Jika menggunakan UC Browser, maka kalian bisa membukanya pada folder UC Download Namun jika menggunakan browser perangkat, maka kalian bisa membuka filenya pada folder Download Setelah dibuka, kalian akan menemukan file yang masih berbentuk zip atau 7z Nah, yang harus diingat, kami tidak akan pernah mempassword setiap gamenya yang dibagikan Jadi, kalian semua tenang saja Lanjut, tekan file yang mau kita ekstrak, kemudian pilih ekstrak disini Lalu, tunggu sampai selesai Setelah selesai dan terekstrak, kalian akan mendapati file dalam bentuk ISO Kemudian, tekan lama file tersebut, lalu pilih potong Klik memori perangkat, cari folder VSP Kemudian, masuk ke dalam folder game Dan terakhir, yaitu pilih tempel atau logo yang satu ini Nah, kemudian kalian harus memindahkan mode teksturnya juga Caranya gampang kok guys Masuk kembali ke folder di mana file yang sudah kalian ekstrak tadi Kemudian, buka folder tekstur Lalu, tekan lama file tersebut Kemudian, klik potong Pilih memori perangkat Masuk ke dalam folder VSP Kemudian, masuk ke dalam folder tekstur Lalu, yang terakhir, klik tempel atau logo yang satu ini Yap guys, itu tadi tutorial pemasangan gamenya Gimana? Sangat mudah kan ya? Kalau kalian masih bingung, mungkin bisa mengulangi tutorialnya dan mengikuti pelan-pelan, oke? Tapi kalau ada yang ditanyakan, kalian bisa chat di kolom komentar video ini Atau juga bisa melalui sosial media admin Ya sudah deh, mari kita mainkan gamenya dan bahas keseruan apa saja dalam game yang satu ini Oh iya guys, perlu kalian ketahui Kalau game PSP ini merupakan game Spider-Man 2 yang di mode tekstur Menjadi game Spider-Man Miles Mirrorless Sehingga game yang lama pun mampu memberikan keseruan buat kalian semua Dimana modenya bisa kalian rasakan mulai dari awal permainan Yang menunya sendiri dikemas dengan poster-poster Spider-Man Miles Mirrorless Nah guys, dalam game ini tidak banyak mode permainan ataupun pilihan mode yang bisa kalian pilih Sehingga yang bisa kalian lakukan adalah bermain sesuai dengan jalan cerita yang sudah disediakan Namun karena ada modenya, sehingga saat-saat permainan pun tidak akan membosankan kalian yang memainkan game yang satu ini Nah, apalagi dari modenya ini, kalian bisa merasakan sensasi grafik yang sangat menakjubkan Sehingga tidak akan boring saat memainkan gamenya Game ini juga offline membuat game yang satu ini bisa kalian mainkan dimana saja dan kapan saja Oh ya, buat kalian yang ingin memainkan gamenya juga Jangan lupa untuk mendownload emulator VPSS VV-nya Supaya bisa memainkan game ini di perangkat kalian masing-masing dengan cukup mudah So, kalian tertarik untuk mencoba gamenya? Oke, sudah sampai pada tahap akhir Nah guys, gimana dengan keseruan gamenya? Apakah kalian suka? Kalau kalian suka dan ingin mencoba memainkan gamenya Maka kalian bisa langsung mengunduh game ini melalui link download yang sudah kami sediakan di bagian kolom komentar yang kami berikan pin Ya sudah, mungkin buat kalian yang suka dengan videonya Jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe Supaya kalian tidak ketinggalan rekomendasi game-game keren berikutnya di channel Gameplay ID Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax